Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Senopadompat dalam game Rise of Kingdom dan pada video kali ini aku akan membahas ya persiapan event kedepannya dan juga komandan infantry baru legendary di musim penaklukan di game Rise of Kingdom yang komandan ini bisa aku katakan adalah komandan Junzu versi Prime teman-teman, jadi kalau ada yang menantikan mana nih Junzu versi Prime nah komandan yang ini teman-teman, ini aku bisa bilang Junzu versi Primenya nih nanti kita akan bahas teman-teman ya setelah kita membahas beberapa hal yang perlu kita bahas di awal-awal kita mulai dari event-eventnya nih, eventnya nih ada macam-macam ada Circus of Wonders ya yang gambar burung kemudian ada yearbook, ada anniversary juga yang ketutupan webcam teman-teman aku hilangin dulu webcamnya nih ya nah ini ya, anniversary shop, kemudian ada other event ada science in spoils, desert track, dan Silk Road jadi event ini nantinya akan muncul teman-teman dan kita akan tunggu aja keseruannya setelah update terbaru muncul di dalam ROK kalian yang pertama adalah yearbook ya teman-teman, ya isinya informasi kalian selama setahun bermain Rise of Kingdom kemudian disini ada tema kota zenith baru, legendary baru yaitu Battle Bloom dimana meningkatkan darah cavalry sebesar 15% namun mengurangi archer serangannya ya 5% dan pertahanan infantry 5% ini dia mode malamnya dan untuk yang epicnya teman-teman kita ada event ya, event 7K Games teman-teman dimana di event ini kita bisa mendapatkan tema kota baru tema kota baru dan juga kepala emas ya atau golden sculpture yang bisa digunakan untuk upgrade komandan legendary kalian nah ini dia tema kota terbarunya yaitu Perpetuala Palace ini namanya dimana memberikan ya serangan archer 5% tetapi mengurangi darah cavalry 5% ini mode siangnya dan di setelah nggak mode malamnya nah ini mode malamnya teman-teman kemudian di anniversary shop teman-teman kita bisa lihat kalian bisa membelanjakannya untuk ditukarkan menjadi patung emas golden sculpture jadi benar-benar berguna nih ya anniversary shopnya ini kemudian di bawah ini juga banyak manfaat-manfaat lainnya dari kunci soft range kemudian ada blueprint ya ada material emas reset skill dan talent reset serta speed up troops kemudian speed up rumah sakit kemudian pembahasan berikutnya adalah commander baru yang aku bilang mirip dengan Zunzu versi prime teman-teman yaitu Liu Che kita lihat disini ya Liu Che ini sebenarnya commander apa Liu Che adalah commander infantry versatility dan juga attack jadi yang penting kita lihat yang paling depan teman-teman yaitu infantrynya dimana dari kemarin itu menunggu-nunggu commander infantry yang memiliki serangan area luas teman-teman dan juga memiliki pertahanan yang kuat nih jadi buat kalian kemarin yang menunggu-nunggu commander infantry bagus ini ada commander infantry bagus yang akhirnya muncul buat kalian yang sudah terpakai duluan tabungan palbot emasnya atau kalian sculpture nya mungkin agak menyesal ya sama seperti aku ternyata keluar commander yang GG punya ini teman-teman kita lihat dari skill pertamanya teman-teman nah ini dia ya skill pertamanya memberikan serangan smith ke 5 target musuh di dalam area sebesar 2.250 dan tambahan serangan yang lainnya akan berkurang masing-masing target sebesar 15% pasukan yang terkena serangan dari skillnya ini akan mengurangi serangannya sebesar 40% selama 3 detik otomatis gak bisa kabur teman-teman begitu kena serangannya dari Liu Zhe ini glory of the zone ini dia aku teman-teman ya aku bilang ini punya serangan target ke 5 target ini sakit sekali teman-teman dengan damage 2250 yang bisa dikatakan mirip Zunzu tetapi versi legendary nya kita lihat skill keduanya pasukan infantry yang dipimpin oleh commander ini mendapatkan 20% peningkatan pertahanan saat level 5 teman-teman dan juga commander ini apabila membawa infantry unit aja akan mendapatkan 20% peningkatan kecepatan gerak dan juga bisa mengurangi kemampuan skill lawan yang diterima ke pasukannya Liu Zhe sebesar 20% ini yang penting teman-teman ya tanpa menggunakan peluang langsung ada buffnya dimana buffnya ini berguna sekali yang pertama karena infantry relak jalannya teman-teman adanya bonus 20% udah gitu infantry butuh pertahanan ada bonus pertahanan 20% dan infantry perlu untuk menahan serangan skill lawan disini ada pengurangan serangan skill lawan 20% jadi ini buff yang sangat berguna sekali kita lanjut ke skill ketiga di skill ketiganya infantry yang dipimpin oleh Liu Zhe akan mendapatkan 20% peningkatan serangan ketika pasukan ini bertarung dengan pasukan yang lainnya kapan saja pasukan ini memberikan serangan normal ini ada peluang mene ya ada peluang 25% memberikan tambahan serangan smith damage smith damage ini ditambah lagi ya memberikan serangan tambahan 300 dan cooldownnya 5 detik jadi ini peluangnya cukup besar teman-teman ya yaitu 25% 1 per 4 ini peluangnya jadi peningkatan serangan infantrynya bukan menggunakan peluang tetapi menambahkan additional damage smith damagenya ini itu baru yang menggunakan peluang teman-teman yang keempat expansionis pasukan komandan ini memberikan 10% serangan normal yang lebih besar ketika bertarung di map jadi apabila kalian open field serangannya akan meningkat lagi teman-teman udah pertahanan kuat serangan normal kuat skillnya juga kuat nih dan dimanapun musuh yang terkena smith damage ini debuffnya dari Liu Zhe ya debuff speed damage ini maka akan mengurangi serangan mereka sebesar 10% di 3 detik berikutnya cooldownnya 5 detik jadi yang terkena smith damage udah terkena damage factor terkena penurunan serangan teman-teman dan kita lihat setelah ekspertis kapan saja pasukan komandan ini meluncurkan serangan normal maka ada kemungkinan 25% akan memberikan serangan ekstra normal tambahan jadi serangan normalnya bisa meningkat teman-teman waktu mengajar musuh kemungkinan peluang 25% ini gak sedikit teman-teman ini termasuk banyak jadi munculnya pun akan sering dan tidak ada batasan waktu cooldownnya serangan skillnya besar serangan normal besar udah gitu pertahanan lumayan ditambah bisa mengurangi kemampuan skill lawan ketika kena ke Liu Zhe jadi ini aku bisa bilang ya teman-teman ini merupakan commander Sun Tzu versi prime-nya teman-teman ini mantap sekali ya komandan Liu Zhe dan aku rasa nantinya komandan ini akan ramai di SOC teman-teman adik saja di game rest of kingdom ini ada item untuk ngereset ya commander legendary sehingga patungnya bisa dikembalikan berapa persen dan kita bisa pindahkan ke commander lain mungkin ini akan menjadi item yang ditunggu-tunggu teman-teman karena sulit sekali ya apabila kita sudah terlanjur menggunakan palbot kita pala emas ya ataupun golden sculpture ke commander lainnya dan kemudian muncul commander baru untuk menabung 690 patung emas kalau nggak salah nih kalau salah dikoreksi di komentar ya itu perlu waktu yang lama teman-teman dan kita akan lihat teman-teman animasi skillnya dari Liu Zhe seperti ini fitur baru yang berikutnya akan muncul adalah fitur aliansi dimana kalian bisa ya memberikan bennet bukan bennet sih blokir ke 30 pemain di aliansi kalian nih ya supaya tidak bisa bergabung lagi ke aliansi kalian dan juga bisa memberikan whitelist ataupun lolos ke 30 pemain yang dimana 30 pemain itu bisa keluar masuk aliansi kalian tanpa perlu di confirm sama R4 dan juga R5 nya ofisernya dari aliansi tersebut sehingga bisa gampang keluar masuk dan buat orang yang telah terblokir meskipun dia mengganti nama dia tidak akan bisa masuk ke dalam aliansi kamu jadi ini sangat berguna sekali teman-teman tampilannya seperti ini ya ada di menu settingan approval ini dia nih ini dia member yang di bloklist bisa dimasukkan ke sini teman-teman dan yang sebelumnya ini adalah member yang di pass list ya yang lolos ada di bawah sini nih ini member-member yang bisa masuk tanpa perlu menunggu confirm dari officer-nya setelah masuk ke season 1 dari Lost Kingdom aliasi kamu akan mendapatkan akses member blocklist feature kamu dapat membuat gubernur tersebut yang di bloklist tidak bisa join ke aliansimu selama 30 hari dan kamu bisa memasukkan 50 orang yang di bloklist jadi ini bloknya selama 30 hari dan bisa 50 orang sedangkan yang waitlist ini cuma bisa 30 orang teman-teman tanpa adanya waktu jadi bisa terus-terusan tetapi yang di blok ini ada waktunya 30 hari jadi setelah 30 hari akan terlepas dia ya dari blok blacklistnya ini dan kedua fitur ini teman-teman baru bisa dirasakan ketika kalian masuk ke season pertama dari Lost Kingdom jadi di musim persiapan kayaknya tidak ada yang bisa ngeblok-ngeblok teman-teman fitur ini belum ada baru adanya waktu begitu masuk ke season pertama ataupun ke dalam KPK pertama dan berikutnya disini teman-teman ya ini dalam memilih story teman-teman apabila kalian memasukkan ke daftar yang ditandain sebagai musuh maka dia tidak satu capture ya tidak satu story ataupun cerita dengan kingdom kalian dan otomatis akan menjadi musuh di kingdom kalian kemudian fitur berikutnya adalah raja bisa menendang suatu pemain yang berada di zona 3 ataupun zona 2 ya teman-teman untuk ditendang ke zona 1 kembali biasanya pertama-tama akan dikirim ke zona 1 tetapi apabila zona 1 penuh dia akan pindah ke zona berikutnya bukan zona berikut ya tetapi region berikutnya region 1 penuh kalau penuh akan dipindahkan ke region 2 dan ini memakan 3000 games sekali mengusir satu pemain ini contohnya ya begitu diusir pemain tersebut akan dikeluarkan dari zona 3 ataupun zona yang mana terserah dari kingnya dan akan dibuang ke zona terluar sebelah kiri atas atau region 1 teman-teman oke teman-teman itu saja ya fitur-fitur terbaru dari anniversary rest of kingdom yang ke 5 tahun dan sebelum itu kita harus mengucapkan selamat terhadap game rest of kingdom ya yang sudah mencapai usia 5 tahun ini gimana nih pemain-pemain yang dari awal bermain dari anniversary pertama sampai anniversary kelima gimana kesan-kesan kalian selama bermain rest of kingdom ini apakah masih tetap setia di rest of kingdom apakah bahkan sudah pensi dari game ini ya mudahan tetap masih bertahan ya dan juga buat yang pensi yang menonton video ini mungkin bisa kembali lagi bermain rest of kingdom dan lebih memperbanyak lagi komunitas-komunitas rest of kingdom Indonesia di kingdom-kingdom terbaru di game ini sehingga bisa semakin banyak pemain-pemain Indonesia dan juga bisa menciptakan lingkungan yang enak buat pemain-pemain kita teman-teman gak perlu susah-susah mencari aliansi-aliansi asing tetapi apabila ada aliansi Indonesia yang bisa berbahasa Indonesia kita lebih mudah untuk komunikasinya dan mengatur strategi-strategi ke depannya oke terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi kita di video berikutnya sub indo by broth3rmax